Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Another Code R Journey Into Lost Memories. Biar singkat gue bilangnya Another Code R aja kali ya. Ya, kemarin itu kita lebih banyak jalanin cerita dan melajarin sebenernya siapa karakter-karakternya dan ya pokoknya masih perkenalan dah. Dan puzzle-nya itu dikit banget ya sebelumnya. Mudah-mudahan di chapter ini dan chapter selanjutnya jauh lebih banyak lagi karena puzzle-puzzle disini tuh sebenernya menarik. Dan mudah-mudahan ceritanya nggak bertele-tele kayak di chapter 1 ya. Kita langsung masuk aja ke game-nya ya, yuk. Chapter 2, Matthew. Siapakah Matthew sebenernya? Kok bisa sampe jadi judul? Dia Matthew yang ada di jam kita itu ya? Oh dia ya? Jangan-jangan. Salam kenal. Oh bukan, kan dia Ryan Gray. Kenapa gue lupa dia namanya Ryan Gray ya? Aku bekerja sama dokter Robbins. Ryan Gray. Kamu ada waktu untuk bincang-bincang sebentar? Oh iya, salam kenal. Apa aku pernah liat dia sebelumnya ya? Tapi sumpah kayak aku pernah liat dia dari mana gitu? Atau itu cuma imajinasiku aja? Apakah kamu punya keraguan dengan memori kamu? Aku tahu kok apa yang kamu pikirkan tadi? Hah? Kok bisa tahu? Seperti aku pernah bertemu dengan dia sebelumnya? Atau itu hanya imajinasiku aja? Bukan begitu? Hah? Gimana bisa kamu tahu hal itu? Aku psikolog, tingkah laku. Jadi paham tentang facial expression kamu. Lumayan gampang untuk dibaca soalnya. Jadi kamu bilang, aku tuh gak bisa bohong. Kamu gak pernah berubah ya, Ashley. Selalu menunjukkan emosi kamu. Hah? Tunggu, apa kamu beneran tahu soal aku? Gimana menurut kamu? Aku pernah kemari sih sama mamaku 13 tahun yang lalu. Mungkin waktu itu kali ya aku ngeliat kamu. Ya. Tebakan kamu bagus sekali. Apa itu? Mielinasi di hipopokampus kamu prosesnya lambat. Bentar, mielinasi itu apa? Proses di mana gelia menghasilkan materi lemak insulasi yang mengakselerasi transmisi impus. Pada sejumlah besar akson, Hewan pertebrata loh. Kok hewan? Bentar, bentar. Nah ini nih. Proses mielinasi. Perkembangan otak merupakan proses biologi yang kompleks. Mielinasi sebagai dasar dari perkembangan syaraf. Membutuhkan nutrisi yang tepat. Ya pokoknya ini tahap perkembangan otak gitu lah. Dan itu tadi hipopokampus ya. Tadi gue ngomongnya salah ya. Ya pokoknya proses mielinasi di hipopokampus kamu tuh lambat. Dikatakan bahwa harusnya tuh kelar di sekitaran umur 4 tahun. Itulah kenapa orang-orang gak bisa nginget masa awal-awal mereka hidup. Apa sih? Oh gitu ya? Tapi sesampainya disini aku inget mama dan aku. Kamu bisa inget sesuatu yang udah lama itu? Hmm. Aku bahkan gak yakin sih aku pernah dengar kata-kata Danau Juliet sebelumnya. Tapi begitu aku sampai disini dan melihat tempat ini. Aku inget pemandangan dan berada disini sama mama. Tapi kalau kamu nanya aku apakah aku yakin memori ini asli? Aku gak akan bisa bilang sih. Seperti yang aku bilang, sangat sulit untuk mengingat kejadian-kejadian dari kehidupan awal-awal kamu. Ya, tapi terkadang suatu kejadian bisa muncul begitu aja ke permukaan. Beberapa dari mereka menyebutnya sebagai flashback. Seringkali terjadi ketika setelah trauma psikologis. Apa kamu inget ada mengalami hal-hal tersebut? Ya, ada sih. Mamaku meninggal di malam dimana aku berusia 3 tahun. Itu udah 13 tahun yang lalu. Ah, iya, iya. Oke. Sayoko Robbins waktu itu usianya 28 tahun ya. Kamu tahu sesuatu soal kejadian tersebut? Pastinya, dong. Sebagai peneliti memori dengan kejadian kematian mendadak Sayoko Robbins Adalah tragedi yang tidak bisa dilupakan. Untuk akhirnya bertemu dengan anaknya setelah bertahun-tahun ini benar-benar mengejutkan sekali sih. Kamu dan aku punya kesamaan. Oh, wah. Jangan-jangan kalau di sebelumnya kita punya kesamaan sama si D. Ini sekarang kita punya kesamaan sama si Grey. Bicara sama kamu kayak gini membangkitkan ingatanku tentang Sayoko. Hmm, bapaknya juga ngomong sih. Kalau si siapa Richard ngenalin kita tuh dari mata kita ya. Eh, mata kita. Mata Ashley. Ya, dari mata kamu. Ngeliat itu aja udah benar-benar ngingetin aku sama mama kamu. Dia adalah sosok yang cerdas dan dia mau mulai risetnya waktu umur 16 tahun. Teman lama ternyata ya. Dan sekitar umur segitulah pertama kalinya aku ketemu sama dia. Eh, dia jadi saintis seumuran sama aku. Mama gila, hebat. Mama kamu tuh ilmuwan yang luar biasa. Aku gak akan pernah ngelupain dia. Siapa dulu ya? Lariin komen dulu. Kalau bilang kan aku sama kamu banyak kemiripan. Gimana tuh maksudnya? Sebenarnya aku juga kehilangan mamaku ketika umur 3 tahun. Serius? Apa kamu juga pengen inget sama mama kamu? Iya. Tidak, itu bukan tujuan aku sih. Oh, gitu. Apakah seseorang membutuhkan ingatan dari ibunya agar hidup bahagia? Ya, kalau buat aku sih ingatan tentang mama itu benar-benar sangat berharga ya. Dan kalau tanpa dia, aku gak akan jadi aku yang sebenarnya. Oleh karena itu, aku pengen tahu segala ya tentang mama dan aku ingin mengingat mama. Aku tentunya sangat berempati sekali tentang betapa pentingnya Sayoko buat kamu. Iya, betul banget. Kita tuh emang bener-bener mirip ya. Apalagi yang bisa bikin kita mirip? Mungkin kita bisa ngomongin itu nanti. Oke, kita next ke Sayoko dulu. Kamu bilang mama itu gak bisa dilupakan. Bisa kamu jelasin lagi? Aku ingat Sayoko seperti aku melihatnya kemarin. Tapi ingatanku tentang dia kayaknya sih aku mau simpan buat diri aku sendiri aja. Kenapa tuh? Aku gak pernah ketemu orang yang sepintar itu dan dia adalah ilmuwan yang brilian. dan karena dia akhirnya aku menjadi apa aku sekarang ini. Mungkin ini egois ya kalau aku bilang aku pengen nge-keep sendiri untuk diriku. Dan mungkin ini adalah hal aneh untuk dikatakan ke anaknya secara langsung. Enggak kok aku ngerti. Aku gak jago untuk ngejelasin kenapa aku suka gitaris tertentu dan barang-barang tertentu. Jadi aku bisa paham soal itu. 16 tahun Apa bener mama melakukan hal tersebut pas umur 16 tahun? Iya betul. Kenapa tuh? Aku kalau dibandingin sama mama sih aku biasa banget deh. Apa kamu juga tertarik sama sains? Enggak, enggak. Aku gak mau jadi kayak papa. Nah gitu ya. Terus kamu mau jadi apa? Aku mau jadi musisi main gitar di band. Musisi. Menarik ya. Iya, aku suatu saat akan mengadakan konser. Aku ingin menggerakkan seseorang dengan musik dan aku mau mereka merasakan sesuatu. Ya, aku kira setiap orang punya hal yang masing-masing ya. Dan itulah yang disebut dengan mimpi. Menarik banget kamu udah mikirin soal masa depan kamu. Ashley, mata kamu mungkin seperti mata mama kamu. Tapi jauh di dalam hati kamu seperti papa kamu. Itu udah hal terburuk yang pernah orang katakan padaku sih. Kenapa tuh? Makasih udah kasih tau aku soal mama. Aku yang terima kasih udah punya kesempatan untuk berbicara dengan kamu. Aku juga. Uh, jangan-jangan dia notice ini ya. Ngomong-ngomong itu apa? Oh, ini. Leontin dari mama? Hmm, gitu ya. Cantik sekali. Ashley. Dan. 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 Ada apa, Dan? Mungkin dia ketemu petunjuk tentang tasku. Eto, Rian, aku... Rian, aku... Ya, gak apa-apa. Silahkan, silahkan pergi. Until we meet again. Apakah dia orang yang baik? Apakah dia orang yang buruk? Kita akan tahu segera nanti. Dadah. Mau keliling dulu. Hey. Wah, ini daging-daging pilihan. Ayo, silahkan makan. Silahkan. Gina. Gimana? Ashley, bersenang-senang? Oh, iya. Senang mendengarnya. Kasih tau aku kalau kamu butuh sesuatu ya. Terima kasih. Eh, kepencet. Aku kenyang. Kamu boleh kalau mau istirahat. Makasih. Aku cuma lihat dari samping ketika lagi ngobrol sama Rian. Apa sih? Oh, bukan. Salah. Boleh aku ngobrol tentang apa yang sebelumnya? Ah, gak perlu dikhawatirkan. Enjoy aja makanan. gak bisa makan. Gak bisa makan. Yaudah, kita samperin. Dan, ada apa, Dan? Maaf ya, mengganggu. Aku mau nanya. Coba lihat foto-foto ini. Apakah dia yang mencuri tas kamu? Iya, benar banget gitu dia. Ternyata firasatku benar. Ada laporan orang hilang sih tentang dia. kabarin aku ya, kalau kamu lihat dia. Oke, oke. Ngomong-ngomong Ashley, apakah kamu udah ketemu sama papa kamu? Senang mendengar ya. Selamat bersenang-senang bercamping dengan dia. Papa ngurusin sesuatu yang mendadak di labnya, jadi harus pergi. Lab. Tunggu, apa jangan-jangan papa kamu ada urusannya sama Jesse Vale? Iya, betul. Oh iya, kamu tadi bilang nama terakhir kamu tuh Robbins ya. Jadi papa kamu pasti yang namanya dokter Robbins ya? Kita tanya soal Robbins dulu. Maksudnya pasti apa? Kamu tahu papaku? Mungkin sekitar dua bulan lalu kali ya. Dia lagi mancing dan aku ngajarin dia caranya untuk ngaitin umpan ke pancingan. Aku gak bisa bayangin papa mancing sih. Iya, aku juga tahu kayaknya dia ngakuin itu belum lama deh. Oh gitu ya. Tapi papa kamu tuh orang yang menarik ya. Oh lucu, lucu. Lucu ya. dia kayak bocah. Matanya tuh berbinar-binar ketika mencoba sesuatu hal yang baru. Dia bener-bener suka banget ngelakuin hal itu dan kayak itu adalah satu-satunya hal yang terjadi di dunia ini. dan dia terkhusus sangat menyukai Danau Juliet akhir-akhir ini. Tiap kali aku ketemu dia, dia pasti ngasih banyak buat pertanyaan tentang itu. Missing Person Report Tunggu, tadi kamu bilang anak itu ada di laporan orang hilang. Iya, dia kabur dari rumah dan udah menghilang selama tiga hari. Dan itu bukan pertama kalinya dia melakukan hal tersebut. Yang terakhir kali itu waktu Agustus lalu deh. Kalian menemukannya dekat sini. dia ternyata kabur lebih dari sekali. Ya, pasti anak ini punya alasan tertentu sih. Dan dia selalu datang ke Danau Juliet ini. Alasan? Namanya Matthew Crusoe umurnya 13 tahun. Lebih muda ya dari kita. Kabarin aku ya kalau liat dia. Oke, oke, siap. Aku balik patroli lagi ya. Bye. Kami akan menemukan tas kamu dan tunggu sampai papa kamu balik. Have fun. Makasih, Dan. Ryan. Ryan, sorry. Penjaga hutan itu udah hilang aja Ryan. Kemana dia? Ian kenapa? Ian kenapa? Punya bokapnya. Dokter Robbins lupa sama topinya. Oh, iya ya? kayaknya mereka lagi beres-beres. Asli bisa bantu. Apa ini kita? Ada apa, pak? Papa kamu tuh lupa topinya. Kamu bisa bawain ke tempat tinggalnya? Oh, jadi ini punya papa ya? Papa gak paham sama selera fashion-nya dia. Dia beli ini secara online hanya untuk trip ini. Kami bakalan ngurusin tempat ini. Jadi, maukah kamu ngasih itu ke papa kamu? Oke, oke. Tapi, gimana caranya ke tempat kotesnya papa? Itu ada di seberang jembatan. Covered bridge? Covered bridge itu jembatan tertutup. Maksudnya ada tutupnya, atapnya. Ian, lebih jelas lagi yang dia kan gak tau jalan-jalan area sini. Oh, iya ya? Belok kanan ke jalan yang mengarahkan kamu ke tepi danau, kamu gak bakalan melewatkan ada jembatan di sana. kotejnya udah tinggal lewat situ aja dan tempatnya itu ada yang paling dekat sama jembatan. Paham? Ya, mungkin. Dan pas jalan kamu bakalan melewati rumah perahu lama. Jauh-jauh dari itu ya. Kenapa tuh? ada orang mencurigakan yang menggunakan kacamata di daerah situ. Jadi, kalau perlu kamu ambil jalan yang jauh aja. Pokoknya jauh-jauh lah dari orang itu. Siapa itu ya? makasih ya udah bawain topinya. Siapakah orang itu? oke, oke, oke. eh, salah. Tati-tati ya. Kamu anaknya dokter Robbins ya? Iya betul, aku Ashley Namaku Sofia Calahan Aku ada di tim peneliti memori papa kamu Kita gak ada kesempatan ngobrol ya hari ini Tapi siapa tau kapan-kapan kita bisa ngobrol Yo Ashley, kita belum berkenalan secara resmi ya Aku direktur dari GC Valley, Rex Alfred Senyum karir ya Kita belum sempet ngobrol-ngobrol ya sebelumnya Tapi mudah-mudahan kita bisa ngobrol selanjutnya Si Ryan kemana tuh? Ryan, gak ada Oke, kita langsung pergi ke tempatnya Koteks papa kita Ada Tommy Tommy ya? Dia sama cewek yang sebelumnya Aku akan bantu Dimana emangnya kamu waktu barang itu hilang? Aku gak ingat Tenang aja, aku akan menemukannya Tapi Lagi ngapain nih mereka? Apa yang hilang sebenarnya? Tommy, ada apa? Kamu ya? Kamu Elizabeth ya? Aku Ashley Aku lihat kamu tadi Tapi aku gak sempet bilang hi Sombong amat Elizabeth Alfred Anaknya Rex Alfred Ya ampun Aku dengar kalian sedang mencari sesuatu ya? Apa tuh? Oh, musik playernya tuh itu Maksudnya bukan pemain musik Oh, maksudnya alatnya ya Elizabeth tuh kehilangan Pemutar musiknya Jadi kami lagi nyari Nah, disitu ada demo dari lagu kami Jadi kami gak bisa kehilangannya Oh, kalian ada di band yang sama ya? Ya, kami Tommy, kenapa anak ini tau tentang band kita? Aku mendengarnya waktu lagi di guest house Aku ngomongnya sama Tommy ya? Aku gak setau dia Kalau aku lagi ada urusan sama band Dan juga menulis lagu Beneran, kamu ngomong gitu Tommy, aku haus dan aku butuh minum Kita harus cari pemutar musiknya dulu lah Aku akan cari setelah aku dapat minum Apakah kamu udah nyoba nyari? Ayolah bantu aku Kenapa? Kita gak akan pernah menemukannya Udah cukup lah Eh, Sabit, kamu gak bisa nyerah gitu aja Itu pasti ada di suatu tempat Dan juga itu penting kan? Lagu demo band kamu Hah? Emang kamu pikir kamu siapa ya Yang ngasih tahu hal itu? Maaf, 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 maaf Aku gak mau denger hal itu lagi Udah lah ya, Sabit Ashley cuma pengen bantu doang kok Hidung gue merah amat ya Oh jadi kamu ngebelain dia ya Wah, parah sih Bukan itulah Kamu tuh lebay banget sih Udah udah udah, jangan berantem Udah lo diem aja Lagian ngapain juga lo disini Ashley tuh anaknya dokter Robbins Yang kerja di Jesse Valley Ya udah tau Ya, papaku kan direktur dari Jesse Valley juga Itu artinya papaku adalah Boss dari papa kamu kan Terus apa urusan nama kita? Ya, aku pikir itu Sesuatu yang harus kamu tau ya Aku gak tau sih Kenapa aku harus Ngurusin hal itu Jadi kamu bakalan bertingkah seperti itu ya Terus kamu umur berapa nih sekarang? Oh, sekarang ada opsiin kayak gini ya Hmm Aduh, umur berapa ya? Kita jadi anak jujur aja kali ya 16 kan? 16 aja lah Umur 16 loh Gue pikir dia udah tua atau gak? Gue pikir 20an Gak mungkin kamu umurnya sama kayak aku Kenapa emangnya? Aku pikir kamu umur 14 sih Ampun, aku gak percaya Aku juga gak percaya Umur kita sama Eh, lu bisa gak pergi dari sini aja? Ganggu tau kan Ya, aku bakalan pergi Tapi kenapa kamu kayak gini sih? Kayak gimana maksudnya? Hah, nanya Udah lah kalian berdua Malah berantem Maaf ya, Asli Kamu sibuk kan ya? Biar aku yang urusin deh Oke, siap Sampai nanti ya Sampai nanti juga Malah ribut Malah ribut ya Berdua Lihat tuh tingkah kamu Bener-bener gak pantas tau gak Baru minta maaf Ya udah lah Carinya nanti aja Sekarang kita santui aja dulu Kita ke bobs aja Nah gitu Kayaknya oke dah Gara-gara tadi aku jadi Kesel banget Lihatnya Aku kayaknya butuh air atau sesuatu lah Aku bener-bener kesel banget Sampai awus aku Oh iya Aku pergi ke kabin papa aja ya Kan lu punya soda Sli Nih Kan lu punya ini Tapi kita gak usah minum dulu lah Coba-coba Samperin lah Samperin Ternyata ditolak Cutscene Itu ya tempat Jessie Valley-nya Oh cantik ya Oh ada peringatan Aku jadi pengen gimmick Pake kalung gue Mamu kalo gue liat Ini baju Malah kayak seragam sekolah ya Ada orang disana Oh inikah yang Oh iya betul Ternyata yang pake Baju hitam-hitam tuh Bukan si Ryan ya berarti ya Orang ini ya Dimengerti Kita akan Bicara lagi nanti Siapakah orang ini Wah yul Kabur Orang Orang itu ngapain sih Oh iya apa itu Jangan-jangan yang dikasih Sojina ya Orang yang mencurigakan Yang mengenakan Kacamata Dan Berkeliling di sekitar Rumah Kapal Yang lama Agent Apa yang dilakukan Sebenarnya Siapa Itu bocah Terakhir lagi Oh Nyari anaknya ini Jangan-jangan Penjuri tasku Tunggu Dilarang masuk Oh Ini ada hubungan Nama Lorenz Main Kemana nih Atau emang Si Lorenz tuh Punya Tambang Dimana-mana Aji Oh Gak bisa Oke Siap-siap Dimana ya Kayak aku Lihat Tuh anak Jalan Daerah Sini Apa Dia masuk Ke Lumbung Ini Oh Pintunya Kebuka Waduh Banyak nih Barang yang Dicek Oke Udah pada Berkarat Semua Dan Kita Mesti Perhatian Juga Sama Origami Cheap Out Tadi Ada yang lewat Ini apa Di bawah Gak bisa Ada kereta-keretaan Mencet Helm Battery Sama Apa Lagi Pokoknya Itulah Mungkin Nanti Akan Berguna Suatu Saat Ada Roda Jangan-jangan Nanti Bisa Bikin Kart Keranjang Dorong Banyak Banyak banget Sampah Gak bisa Diambil Sampah Kalennya Kemana Itu Anak Pegi Tolong Suara Siapa Disini Apa Gak Salah Kok Shadow Bagus Kayanya Oh Enggak Gak Bagus Lumayan Aja Ada Triplek Eh Triplek Kayu Kita Samperin Suaranya Dari Mana Suaranya Jangan Dari Sumur Tolong Beneran Gak Mungkin Dari Dalam Sumur Oke Nanti Bodoh Amat Biar Kedinginan Lulah Pencuri Oh Tembusannya Sini Lubangnya Sudah Dibetulin Ini ada Satu Ada Dua Itu Orang Atau Pohon Orang Eh Orang Pohon Nembusnya Sini Oke Kita Cek Tolong Suara Anak Itu Gak Salah Lagi Tolong Bantuin Aku Keluar Kenapa Juga Kamu Dibawa Sana Aku Berusaha Untuk Ngumpet Tapi Aku Terjebak Aku Minta Tolong Seseorang Tahan Aja Disitu Tunggu Tunggu Jangan Manggil Orang Lain Dan Dan Tengg transition Pan Penjaga Hutan Dulu Dan Begitu Kamu Keluar Dan Akan Menangkap Kamu Karna Terlah Mencuri Tas Aku Lain Dan Jangan panggil Dan Kamu tuh mau ditolongin tapi ribet ya Milih-milih Aku akan ngembalikan tas kamu Tapi kalau kamu ngasih tau Dan Aku gak akan beritahu kamu dimana menyembunyikan Ngapain juga nih bocil Tas kamu akan aku kembalikan Kalau kamu menolongku Aku janji Yah mau kemana lagi Tapi sumurnya dalem banget Gimana cara nolongin nih Gak mungkin aku bisa nyampe bawah situ Cepet lah tolongin aku Kamu bisa manjat dindingnya Gak ada apapun yang bisa aku panjat Oke Oke bentar ya tunggu Oke berarti kita nyari barang-barang di dalem Oh tadi tuh Triplek 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 sama apa ya? Oh gak bisa Oh gak bisa Apa ya? Tangga 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 gak bisa Emang ada tali ya? Oh itu yang tadi keluar-keluar Lantern Lantern Mungkin bisa Kalau aku pake ini Helm buat apa? Helm buat apa? Gue masih belum kepikiran Supaya nerangin ya Oh kan ada itu Oh ada center nih Bisa ada center gitu Sama ada baterai Baterai dari GC Valley Valley Ada botol Nggak usah Sarang tangan gak Oke Oh pantesan Pantesan gak bisa Di atas gak Tali-talian gitu Nggak ada Udah nih cuman butuh Itu aja Lah Ini gak kepake Yaudah Coba aja dulu Di luar sini Ada Apa gak ya? Kayaknya sih gak ada apa-apa deh Sini gak bisa Oke kita coba dulu Dengan alat seadanya Yang udah kita temukan itu Emang kenapa Kamu mutusin untuk Ngumpet di dalam sumur Coba Aku pikir itu ide yang bagus Terus gimana caranya Kamu bisa sampai bawah situ? Aku menggunakan Tali yang tergantung Dari atas situ Tapi begitu sampai bawah sini Talia putus Dan aku terjatuh Jadi gitu ya Bisa kamu lemparin Talinya ke aku? Aku ikat dari sini Terlalu gelap Aku gak bisa Nyari Talia dari situ Ya ampun Bocil Lu tinggal ngeraba doang Emang Apa susahnya? Oh makanya Kita butuh lampu ya Mungkin Kamu bisa bantu Aku cariin cahaya Oke kita kasih Kasih Ini bisa Kasih semuanya Atau Ini harus Dikombine dulu ya Oke Coba satu lagi Oh masih gak bisa Ya berarti ini Yang kita kasih Kau bisa lihat Sekarang Ya ampun Aku ketemu Oke sekarang Lempar ke aku Aku akan ambil Oke silahkan Oke kita dapet Tali putus ya Mungkin aku bisa Iketin ini dimana Terus Turunin lagi Disini gak sih? Gak bisa Di pohon Oh ini Oke seharusnya Dibisa keluar Dari sumur Kau bisa meraih Talinya Iya iya bisa bisa Oke sekarang manjat Oke siap Awas lu kabur lagi Ah ya ampun Aku benar-benar panik Tadi di bawah sana Ya mungkin selanjutnya Jangan Nyemplong ke sumur ya Itu berbahaya tau Tapi Tapi apa Aku bingung Mau lari kemana lagi Aku kan gak perlu Lari Kalo kamu emang Gak nyolong tas aku Tapi Gak usah Alasan-alasan lagi Dan itu juga Belum termasuk Semua yang kamu udah lakuin Kayak ngambil makanan Di guest house Ya kan? Tapi aku cuman Nyolong tas kamu Karena seseorang Yang minta aku Ngelakuin ya Dan soal makanan Ya karena aku lapar aja Emang apa lagi Yang harus aku lakukan? Terus jangan lupa Kamu melibatkan Anjing juga Di kejahatan kamu Anjing itu Mengikuti aku Tau gak? Eh dengerin Kamu paham gak sih Yang kamu lakuin itu Salah? Iya paham Cuman aku Cuman aku banyak Hal yang dilaluin aja Dalam hidupku Ya aku rasa Itulah yang terjadi Ketika kamu emang Mau kabur dari rumah Hah? Dibadah bisa kamu tahu Tentang aku Dan bukan hanya itu Aku tahu lebih banyak lagi Nama kamu Matthew Crusoe kan? Siapa yang ngasih tahu nama aku? Matthew Dan katanya kamu dilaporkan Menghilang ya Ngapain juga kamu labur Kabur Itu bukan urusan kamu Ada apa sih? Kok tiba-tiba Kayak gitu Matthew Bete dia Iya 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 Kamu gak usah ngasih tahu Aku dah alasan kamu kabur Kamu belum ngasih tahu Aku nama kamu siapa Oh iya iya Kayaknya belum Asri maaf Udah mencuri tas kamu Siapa wanita yang menyuruh kamu Untuk mencuri tas aku? Aku gak tahu Kenapa dia mau melakukan itu ya? Gak tahu Terus kamu udah ngasih tas aku ke dia? Oh Aku sembunyiin di rumah perahu Disitulah katanya Aku harus menaruh tas kamu Gimana caranya kamu bisa sampai ke ruangan gudang itu? Pintunya kan seharusnya di kunci Aku pakai kunci kartu Papaku punya Kunci papa kamu? Jadi papa kamu kerja di guest house? Bukan Terus gimana caranya kamu punya kartu itu? Gak tahu Gak tahu Kok gak tahu sih? Jadi itu bukan anjing kamu Mudah-mudahan sih dia bukan anjing liar Dia ada di deket daerah sini Terus aku cuma main bentar dong sama dia Tapi terus Ngikutin aku Dan sekarang udah gak tahu kemana lagi Dengar Aku gak peduli siapa yang ngasih tahu Kamu untuk ngelakuin itu Tapi ya gak bagus lah untuk mencurik Aku dibilang aku tuh gak punya pilihan lain Masih ya nyari-nyari alasan Kamu gak bisa ngelakuin hal itu Kamu gak boleh ngelakuin itu Dan juga kabur tuh gak bagus Keluarga kamu tuh bakalan khawatir atau gak? Percayalah mereka gak akan khawatir Pamanku aja juga tahu aku ada disini Dan dia bahkan gak datang untuk kejebot aku Paman kamu? Adik laki-laki apa-apa Aku tinggal sama dia Terus papa mau kamu? Mereka udah gak ada Aduh Mama sakit dan dia udah meninggal Terus papa Lima tahun lalu menghilang Menghilang? Betul Itulah kenapa aku disini Ada sesuatu yang harus aku lakukan Apa lagi? Maksud kamu ada sesuatu yang harus dilakukan? Aku sedang mencari petunjuk Tentang diman Tentang kemana ayah itu pergi Dan aku membuat kesepakatan dengan wanita itu Dia bilang kalau aku mencuri tas kamu Dia bakalan ngasih tahu Petunjuk tentang dia Kamu sedang mencari petunjuk Petunjuk apa tuh? Asli kamu bisa jaga rahasia Ya Ya Yang sebenarnya adalah Sebenarnya papaku bukan menghilang Tapi dia diculik Dan aku sedang mencari dia Diculik? Diculik Beneran Ini diculik UFO ya maksudnya Atau diculik Apa? Oh Diculik Gitu ya Asli papaku tuh kaya Orang kaya dia Serius Ya beneran orang kaya banget Terus Dan 5 tahun lalu Dia diculik disini Siapa yang nyulik? Mukanya jelas ya Geng penculik Terus Penculik itu Menginginkan banyak uang Tapi Amanku gak bisa membayarnya Jadi mereka gak akan pernah Melepaskan Mungkin Dia udah lama hilang Sejak itu Dan aku yakin Dia masih hidup sih Dan kamu datang kemari Hanya untuk mencari petunjuk Dimana Kemungkinan Dia berada Betul sekali Tadi kamu bilang Papa kamu kaya kan ya Ya beneran kaya banget Terus kenapa Paman kamu gak langsung Bayar aja Tebusan ya Apa? Sarewa apa? Ya Papaku kaya sih Tapi Paman aku gak kaya Ditambah Pamanku juga gak tau Kunci dari Berangkas papa Beneran loh Aku bilang ini Papaku tuh beneran kaya Dan dia diculik Dan aku lagi nyari dia sekarang Karena dia kaya dan Dan Ashley Kau percaya sama aku kan Kau percaya sama aku kan Atau kita ngarang Making up stories Kamu cuma ngarang kan Kamu cuma ngarang kan Dua-duanya soalnya mirip Yang satu tidak Yang satu ngarang Ya gue pilih yang paling parah aja Apa kamu yang kaya Diculik sama Komplotan geng Dan menahannya untuk tebusan Itu tuh Terlalu berlebihan tau gak Jadi kayaknya sih kamu Cuman ngarang doang deh Hal-hal kayak gitu tuh Cuman terjadi di film Gak mungkin di dunia nyata Eh gue gak Gue gak Gak bermaksud sampe situ sih Sebenernya Ashley Udah lah cukup Gak usah ngarang-ngarang cerita gitu Dan minta maaf aja Kamu tuh harus Dewasa tau gak Jika kamu punya Kedewasaan untuk Meminta maaf Jika kamu punya Kedewasaan untuk Meminta maaf Emang umur kamu berapa sih Aku 16 Kenapa Kamu tuh cuma setahun lebih tua Daripada aku Jadi gak usah bertingkah Kayak kamu tuh Jauh lebih dewasa Daripada aku Kamu tuh sama aja Kayak yang lainnya Dia Dia lari lagi Kabur lagi dia Mungkin aku emang Terlalu parah kali ya Oh iya tasaku Ya kita harus ketemu Sama si itu deh Mau gak mau Kita harus ketemu Sama orang Mencurigakan tadi Matthew Matthew gak ada disini Dimana dia Dan apa yang harus kulakukan Aku harus ke tempat papa Ke tempat papa Atau Kita Menghampiri Rumah pohon Eh rumah pohon Rumah kapal Oh ada siapa tuh Maaf ya sebelumnya Gak apa-apa kok Makasih ya Kamu udah ketemu Pemutar musiknya Belum nih Mudah-mudahan kamu ketemu Secepatnya Halo Kamu tadi ada ya Aku lupa nama kamu Oh Janet Janet Rice Resonance Ini anak-anak musik semua ya Rock and roll Ada gitar Love gitar Ada resonance Aku Asli kan ya Aku denger deh Tommy Kamu tuh tadi berantem Sama Elizabeth ya Iya aku tadi kesel banget Sama dia Dan ngucapin beberapa hal Jadi mungkin ya Agak kelewatan sih ya Gak usah khawatir Dia emang kayak gitu kok Gitu ya Tapi tiba-tiba berantem gitu aja Di pertemuan pertama kamu Wah kamu bener-bener berani ya Iya aku juga berpikirannya sama Kalian berdua tuh temennya Elizabeth kan ya Betul-betul Kamu lagi mikir ya Gimana caranya bisa berteman Sama orangnya kayak gitu Persis Well ya kita tahu Elizabeth yang sesungguhnya tuh kayak gimana Dia tuh bener-bener sangat bertalenta Dan juga dia punya Selera musik yang bagus Dan juga Style yang mantap Itulah kenapa Kami bertiga memulai band bersama-sama Dan kami mengikuti Kontes Band dulu Kalian berdua main apa di band Aku di gitar Janet di drum Terus Elizabeth Keyboard sama vokal Ya kita cuma having fun aja Main band ini Enggak lah Kamu main gitarnya kayak Udah pro gitu Dan cewek-cewek selalu datang Ke acara Pertunjukan Cuma pengen nonton Tommy doang Eh udahlah Jangan ngomong kayak gitu Kontes apa yang kamu ikuti Jangan-jangan Amerikan band band Kontes Iya betul yang itu Dengan ngikutin kontes itu Itu adalah jalan tercepat Ke kontrak rekaman Oh Kau mau di kontrak Rekaman ya Ya iyalah Jadi mereka bakalan masuk ke kontes itu ya Dan Elizabeth juga Sebenernya aku juga main gitar Sebenernya aku juga main gitar loh Oh beneran Gak heran ya kamu tau soal kontes itu Ashley kapan-kapan main bareng ya Gitar aku di rumah sih Tapi Ya kapan-kapan kalau bisa Oh iya kita harus pergi latihan nih Sampai nanti ya sih Latihan band Ah pengen juga deh Aku juga pengen main gitar sekarang Mudah-mudahan ya Apakah nanti akan ada Quest main gitar Terus kayak kita gitar hero gitu Pencet-pencet tombol Nah ini dia Oh jadi ini ya Boat house-nya Ah itu dia Masyu Ngapain dia disitu ya Enjah nyari tas Matthew kamu lagi ngapain emang Tas kamu gak ada Udah hilang Aku udah janji ke wanita itu Kalau aku bakalan ngasih tas kamu Malam ini Dia janji bakalan cerita Tentang ayahku Dan kayaknya dia udah Menipuku deh Dia udah berbohong sama aku dari awal Eh ke pencet Eh kepencet Maaf ya tas kamu jadi hilang Permintaan maaf ya Akhirnya kamu Sudah lebih dewasa ya Sejak terakhir kali kita ngobrol Perasaan baru berapa menit lalu Ya kan kamu tadi nolong aku Dan aku udah janji Bakalan balikin tas kamu Ya aku juga minta maaf ya Tadi udah terlalu kasar sama kamu Kok harusnya dengerin apapun yang kamu katakan Maaf ya Matthew Jadi kamu bilang Kamu percaya sama aku Ya mungkin itu beneran kali ya Aku juga gak kayak yang lain kok Tapi aku mungkin Belum sedewasa yang aku pikirkan juga Ashley maaf tapi aku berbohong Tapi bagian papaku menghilang Lima tahun lalu itu beneran Ada beberapa orang yang dipilih Untuk menghilang Tapi papaku sepertinya Ada yang terjadi sama dia Aku selalu menunggu papa Di depan pintu setiap harinya Meskipun itu membuat mamaku marah ya Tapi suatu hari Mama beneran marah Dan akhirnya neriakin aku Tapi tiba-tiba mama malah nangis Dan saat itulah aku memutuskan Untuk menyerah Setelah itu mama sakit Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Setelah mama meninggal dunia Aku ingin ketemu papa lagi Makanya aku memutuskan Untuk mencari papa Ya aku paham Matthew Aku akan menemukannya Apapun yang terjadi Aku paham Perasaan kamu Tapi tetap aja Kamu gak boleh kabur dari rumah Paman kamu pasti khawatir Kamu harus menghubungi dia deh Aku tau Tapi dikit lagi Aku udah dikit lagi Sampai menemukan Petunjuk Tentang papaku Maksudku Aku tadi udah ketemu Orang yang pake kacamata itu Oh itu yang tadi kamu Liat pas lagi Ngumpet itu ya Aku yakin dia ada di belakang ini semua Dia kayak ngecekin Semua area Di daerah sini Dia pasti kerjasama Sama wanita Yang udah nyuruh aku Untuk nyolong Tas kamu tuh Ya pasti dia Dia mencurigakan banget Tempat ini doang Yang belum aku cari Dari tahun lalu Dan pria itu Sedang berkeliling Menutupi jejaknya Kamu serius nih Soalnya tempat ini Yang bangun tuh papaku Aku bakalan cek Di dalam Sendirian Jangan bahaya Siapa tau Tua orang masih ada di dalam Matanya Kalau kamu khawatir Kamu mau dong Temenin aku Kamu gak ngasih aku Pilihan lain ya Ya papaku gak perlu Amat sih Sama topi ini Baiklah Aku akan ikut Dengan kamu Ayo kita cek Oke Akhirnya kita Bekerja sama Dan Boathouse ini kan Tempat mancingnya Ini ada Wrecking ball Eh bukan Yuk kita cek Di kunci Apa yang harus kita lakukan Kan bisa pake gelangnya tuh Tidak bisa Bisa ya Pasti ada jalan lain Nah Memang itu Pembukanya Apa Jangan-jangan ini sama Kejadiannya Kayak tadi Oke Eh Loh 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 Boatahan Oke 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 Yes Berhasil kebuka Ayo kita cek ke dalem Itu alat apaan Luar biasa banget Mama aku yang bikin Dia ilmuwan loh Heee Beneran kah Tapi di malam Umur aku Tiga tahun Seseorang menembak Mamaku Dan dia mencuri Risetnya Dan mamaku meninggal Wah beneran Maaf ya Udah mengejutkan kamu Tadi kau dilihat ekspresinya tuh Tuh anak senyum Terus tiba-tiba Yah kenapa endingnya Mati Yuk kita cari-cari Oke Cari-cari Cuman 6 Apa cukup ya Sertifikat Sertifikat Ijin Foto Yah Apa mereka juga Menyewakan Yah Eh tapi ini Bukan di foto Di danau Catatan Punya Nama-nama dari tamu Yang udah Reservasi Bulan Tiap bulannya Seseorang meninggalkan Kaleng jus disini Udah berapa lama nih Mungkin sejak Ditutup kali Ada file-file Locker yang gak bisa Sama Terus Apa nih Eh nanti-nanti-nanti Gue pengen ke Mari dulu Terus Mejanya gak ada apa-apa Pintu yang bisa dibuka Ini satu Sama dua Tadi Ini juga ada Apa Pajangan dinding Kita cek dari sini dulu Artikel Clipping Apa ya Message card Beberapa yang Ditinggalkan Sama pengunjung Oke Gak ada yang penting Clippingan Ada artikel Tentang Kemenangan Lotre Ke-26 Di tahun 1999 Oh Itu papahnya Papa kamu menang Lotre ya Ini kayaknya Kode Nomor menangnya Itu cuma Nomor Waduh Cara mengeja Nama aku Di telpon Terus Umur aku Ini kayak penting Gue habis screenshot Siapa tau nanti ada Nomor itunya Oh aku gak tau Kalau kamu bisa Mancing Disini Kita cek Satu lagi Estalian flyer Artikel Bukan julie Not Oh Bentar Fish burger Oh Salmon and rice Oh Kayaknya Si Enak Ada warning Ini Ngasih tau Tentang Berapa orang Yang diizinkan Dalam perahu Oh itu doang Terus ada Artikel Tentang julie Siapa nih julie Si serpan in Lake juliet Oh Kayak Loch Ness Gitu ya Terus ada Catatan Learning service Jum Sembilan Pagi Pick up Sampai Hari Jumat Nah ini Lotre Ini Pemenang Lotre Dari Tahun 99 Dari Lotre Ke 21 Sampai Lotre Ke 30 Oh Si Itu kan 60 Bentar Eh 60 26 Foto Dulu Takutnya Perlu 27 87 63 30 Umurnya 30 Ya Ya kan Tadi 26 Kalau gak salah Pasti itu Kelu Si Cuman gue Masih belum Tau Cara penerapan Ya 26 Oke Eh Salah Salah Pencet Oke Kita ke Sini Dulu Ada Kapal Makanya Disebut Boathouse Oh iya Gue masih Belum Lihat Si Origami Atau Gue Kelewat Supply Untuk Kapal Kapal Buat Jet Apalah Ini Ada Mainan Kapal Oh Ini Diatur Supaya Tinggal Buka Terus Langsung Pergi Ke Danau Apa Ini Untuk Emergency Jadi Nolongin Orang-orang Yang Jatuh Kedalam Danau Apa Ini Lagi Dibetulin Eh Terus Terus Deket Terus Deket Terus Deket Gue Lagi Ngecek Ada Si QR Atau Nggak Ini Pedal Pedal Masa Sih Nggak ada Eh Salah Nggak Apa Salah 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 Nggak ada Sih Kita Kesini Nah Jadi ini keluar ya Udaranya sangat jernih ya Dan Pemandangannya juga bagus Iya Betul Lihat apa Dia JC Valley Kan Ah Itu Tower Gem Kayak Aku pernah Lihat Ia juga Waktu itu Aku sama Mama ya Asire 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 Masu Ada Dia Coba Lihat deh Ada Sesuatu Di dalam Air Oh Koper Apa itu Kayaknya gue Udah Lihat deh Dari Awal Ada Koper Dari Mana Datangnya Itu Kayak Yang Biasa Papa Pakai Kita Harus Coba Tarik Dan Lihat Isinya Kita Kayaknya Butuh Alat Ayo Kita Cek Ke Dalam Kayu Nggak Kayu Kayu Atau Hook Kita Cek Ayo Dulu Oh Jangan-jangan Kodenya Lotre Dia buat itu Lagi Ini Nggak Sih Tua Nggak Bisa Apa Ya Berarti Hook Ya Hook Itu Kayaknya Tadi Gue Lihat Pancingan Nah Ini Fishing Road Boleh Situ Tapi Gue Cecek Dulu Udah Kering Ini Juga Bisa Arsibot Ada Kapal Remote Control Mungkin Kita Bisa Menggunakannya Hah Lu Yakin Gue Gak Seng Aja Enggak Gue Cuman Pengen Ngecek Cek Doang Yang Sekiranya Gak Mungkin Gue Tekan Dulu Yang Sekiranya Mungkin Baru Terakhir Itu Gak Bisa Fishing Road Fishing Road Bisa Ini Mungkin Bisa Ya ampun Rusak Ternyata Kenapa Dari Tadi Pilihan Pertama Gue Selalu Berhasil Padahal Gue Rasa Itu Paling Gak Mungkin Tau Ya malah Itu Jalan Keluarnya Terus Caranya Pake RC Coba Oh Jangan Lupa Kita Harus Combine Dulu Disini Combine Lebih Sering Kepake Oh Bodoh Ngapain Lo Combine Kalau Lo Combine Gak Bisa Dikirim Oh Ada Track Oke Kita Coba Danau Danau Mana Danau Nah Yuk Kita Coba Oke Wistu Plus X Oh Ternyata Tracknya Kayak Gini Pantesan Gak Bisa Kalau Pakai Tongkat Oh Gue Pikir Tadi X Tunggah Hook Tau Nggak . Nah Itu Nah Gak Ngedelepas Dung Nggak Ada Nyangkut Awas dulu ya kalau sampai lepas Nah, akhirnya Aku yakin banget ini punya papa Ayo kita buka Tunggu, bakalan bahaya kalau misalkan orang-orang tahu kita ada di sini Kita buka di dalam aja ya Betul-betul Wih, ada roh baru lagi nih Siapakah dia? Tasnya dikunci Kayaknya ini butuh kombinasi dah Kamu tahu apa kodenya? Aku gak yakin sih Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya, aku pencet Kita coba buka ya Kodenya ada 12345678 1234 Pas nih Oke, kita coba ya 8 digit Aku tahu Ada 8 nomor yang selalu diingat Dia kasih tahu aku Waktu datang kemari Itu nomor keberuntungannya katanya Pasti itu Ayo kita coba Sip Eh, sorry Iya, iya, iya Bentar, 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 bentar Kok begitu? 2 7 8 7 6 3 3 3 0 Apakah berhasil? Sepertinya bisa Yeay Untung aja Ada boneka Ada disket Flopidis Ada flopidis Lah, perasaan lu cuma beda setahun kok Bisa gak tahu yang satu Ini kayak USB drive buat komputer lama Dan sekarang mereka udah gak pakai sih Mungkin ada data penting kali ya Tapi gak tahu deh gimana cara ngeceknya Nama papa kamu siapa? Michael Cruso Ada nama sih yang tertulis di disketnya Dan tulisannya agak berantakan Mungkin ini punya dia kali ya Logonya juga mungkin clue untuk sesuatu Oh ini logo dari perusahaan papa Ada box juga Tabung untuk tes Mungkin dia lagi ngelakuin experiment kali ya Tes kualitas air Apakah pekerjaan papamu ada hubungannya sama tes kualitas air? Aku gak tahu Ada lagi Ini ada mainan binatang gitu Apa ini boneka kelinci? Lucu juga Kelly Ini punya Kelly Kelly siapa? Oh adik perempuannya Kau punya adik perempuan Ayo bawa barang-barang ini ke tempat papaku Untuk apa? Kan dia peneliti di Jesse Valley Apa kamu scientist juga? Bukannya tadi udah ngomong ya Atau gue lupa Iya papa pasti kan punya komputer Dan kita bisa cek mungkin Dan kita bisa cari tahu deh Apapun yang nanti bisa ketetamukan Wah luar biasa Aku selalu pengen banget ngeliat lab science Ayo pergi Mungkin kamu turunin ekspetasi kamu aja ya Ada orang di dalam Ah itu suara Dan Gimana nih kalau ketakep Ambil kopernya terus sembunyi Wah asli Apa nih? Halo Dan Kenapa kamu disini? Itu Harusnya kan pintunya kekunci ya Waktu aku kemari udah kebuka sih Aneh ya Siapa yang gak buka pintunya? Aku juga gak tau Tapi emang kebuka lebar gitu Ya bisa dipahami terus Kamu ngapain disini? Nyari tas Nyari tas Nyari tas aku Disini Ya disini Disana Dimana aja lah Karena di tas aku tuh Isinya penting semua Aku juga belum nemuin tas kamu Tapi ya Aku yakin Akan menemukannya Tapi denger ya asli Gak ada seorangpun yang boleh masuk ke tempat ini sebenernya Tempat ini tuh udah lama Terus juga udah pada reot Mungkin bisa aja berbahaya Jadi jauh-jauh ya Suara apa tuh tadi? Enggak Aku gak denger apa-apa Kamu udah ketemu sama yang kabur itu? Aku sebenernya lagi nyari dia sini Oh iya? Tapi kayaknya dia gak ada disini ya Apa yang kamu akan lakukan Kalo misalkan ketemu dia? Menyerahkannya ke polisi Karena abis itu udah Bagian dari mereka Ai menemukannya di rumah tua sebelumnya Tapi sekarang makin sulit ya nyarinya Keluarganya datang untuk menjemputnya Dan itu lumayan bikin heboh ya Mereka tuh saling teriak satu sama lain Bahkan polisi juga gak tau caranya menangani mereka Ya mungkin karena dia punya alasan untuk kabur Ya pastinya sih Anak itu juga udah melalui banyak hal sih Apa yang dihadapi sama anak itu? Sebenernya anak itu Oh papahnya dulu ada presiden dari Perusahaan pengembang resort ini Pengembangan resort 5 tahun lalu Cruise Resort ada disini Dan mereka membeli tanah Di sekitaran sini Membangun Perkemahan Cottage Dan juga merubahnya Menjadi wisata turis Ada Tapi ya hal-hal Berjalan Tidak lancar Sehingga mereka bangkrut Gedung perusahaannya masih ada Di dekat Jessie Valley loh Dan tempat ini juga dulu Punyanya Cruise Resort Sekarang udah jadi bagian dari lab itu Tapi ya Cukup aneh sih Bagaimana bisa rumor itu Langsung dibungkam kayak gitu Aku pencet Bentar Kalau diingat-ingat Waktu Mulai Pengembangan Cruise ini Mereka juga Pengen beli Menara jam Lama itu Tapi aku rasa Bisnisnya gak berjalan lancar Sesaat setelahnya Bel jam itu pun Berhenti berbunyi Banyak nih ya Kita coba dari satu persatu Rumah tua itu ada dimana Itu Di dekat Boathouse ini Ambil kanan aja Sekarang sih kosong ya Tapi Ada fotografer terkenal Yang dulu Sempat tinggal disana Fotografer terkenal Iya Sembilan tahun lalu Pindah dari New York Dan Pindah lagi Sekitar lima tahun lalu Kalau gak salah Dan Semenjak itu Rumah itu kosong Rumor Tentang rumor tadi Apa ya Maksudnya Biasa orang bilang Apa sih Soal tempat ini Tempat ini Berhantu Katanya Berhantu Beneran Ya Itu mah cuman Cerita-ceritaan Doang lah Kenapa Emang ada yang terjadi ya Sebelumnya Oh itu Itu suara apa Kayaknya aku harus cek Tuh anak Tuh anak Ngapain sih Tanya lagi Kepencet Sorry Terus kenapa Jamnya berhenti Keluarga yang memilikinya itu Menjaganya agar tetap Berfungsi ya Untuk beberapa generasi Tapi Lima tahun lalu Anggota keluarga yang terakhir Menghentikannya Menyegelnya Sehingga Gak ada seorang pun Yang bisa masuk Mereka pun Akhirnya Bertambah tua Setelah kejadian tersebut Apa yang terjadi Gak usah dikhawatirin Cuman cerita lama kok Aku pengen tau sih Apa yang terjadi Tapi kayaknya ini bukan Waktu yang tepat Oh Telepon Kayaknya aku harus balik deh Sampai jumpa ya Ashley Jangan kemari lagi oke Syukurlah Ngapain sih tuh anak Gak bisa diem banget Heran gue Nyemplung ya Enggak lah Lah hilang Eh syukur kemana kamu Lagi dan lagi Di chapter 2 ini Puzzlenya Tipis-tipis banget Dan lebih banyak Esplorasi Dan dikenalin juga Sama beberapa Sejarah kali ya Yang dikenalin Di beberapa tempat Bagaimana tempat itu Bisa ada Terus ada kisah-kisah Apa di baliknya Dan di chapter ini Juga kita ketemu Sama si Matthew Akhirnya Si pencuritas kita Dan apalah terbelakang Dia ngelakuin hal tersebut Kita juga tau Motifnya apa Dan juga Ada sentuhan Ghostnya lagi ya Kali ini kayaknya sih Itu penampakannya Adiknya si Matthew Gue lupa lagi namanya siapa Yang cewek Itulah pokoknya Tiba-tiba ada sekelebat Penampakannya Mungkin Kita akan bisa ngobrol sama dia Gak tau Mungkin akan terjadi kayak Si Ashley sama di sebelumnya Ya Mudah-mudahan sih Di chapter selanjutnya Puzzle-nya lebih banyak lagi Soalnya malah Sekarang ini Lebih banyak ngobrol-ngobrol Dan jalan-jalan ya Dibandingkan Puzzle-puzzle Tapi yaudah Sampai sini dulu Kita ketemu lagi di chapter selanjutnya Thank you banget yang udah nonton Bye-bye Sampai jumpa